Intro Curtis Jones resmi dipanggil ke Timnas Inggris Kabar baik mendatangi ke lendang Liverpool Yane Curtis Jones Jones dipanggil masuk ke dalam squad Timnas Inggris untuk berlega internasional di tengah pekan ini Curtis Jones akan menyusul dengan timnya Yane Tren Alexander Arnold dan juga Joko Mesh yang sudah ada di Timnas Inggris saat ini Harry Kane cedera Likarsli siapkan plan B lawan Yunani Likarsli telah menyiapkan skema ca dengan dalam diri Oli Watkin dan juga Dominic Sulangke setelah memastikan bahwa sang Kapten Harry Kane tidak akan tampil sebagai starter saat Inggris menghadapi Timnas Yunani Dalam sesi konvenisi pers dalam pertandingan Karsli membeberkan kondisi terkini yang dialami oleh sang Kaptennya Ia bahkan akan menunggu hingga kick-off untuk mengetahui kondisi lebih lanjut dari sang pemain Tak cukup fit, bos Timnas Argentina pastikan Alexis McAllister alami cedera Kabar kurang sedap mengambil persiapan dari Timnas Argentina Lionel Scaloni baru-baru ini mengabarkan bahwa bintang Liverpool Yane Alexis McAllister diragukan bisa tampil dalam laga kualifikasi Piala Dunia Saat berbicara dalam konversi pers menjelang pertandingan Scaloni meragukan apakah McAllister akan cukup fit untuk tampil membela Timnas Argentina Penipuan umur dua pemain Timnas Timor Leste dihukum berat oleh AFC Dua pemain Timor Leste dihukum berat oleh AFC Gara-garanya kedua pemain tersebut melakukan penipuan identitas terkait usia Mereka adalah Cemito Da Costa Suarez dan juga Antonio Da Costa Suarez Keduanya kini dilarang beraktivitas di dunia sepak bola dan diberi sejumlah dendam Markas Atletico Madrid ganti nama menjadi Riyad Air Metropolitano Atletico Madrid resmi mengganti nama stadion kandang mereka Markas Los Croconelos kini berubah nama menjadi Riyad Air Metropolitano Bergantian nama menjadi Riyad Air Metropolitano diumumkan pada Rabu malam Riyad Air menekan kerjasama selama sembilan tahun ke depan Sehingga kini nama Riyad Air Metropolitano terpasang hingga tahun 2033 Setelah cabut dari Liverpool, Jarkon Klopp akhirnya dapat pekerjaan baru Kini Jarkon Klopp akan resmi bekerja kembali Namun kapasitasnya bukan sebagai pelatih sebelumnya Klopp akan masuk ke dalam manajemen dari Red Bull dan priasal Jerman tersebut Didapuk sebagai global head soccer Dan Red Bull sendiri merupakan induk dari sejumlah klub Eropa dan juga Amerika Mulai dari RB Leipzig, RB Salzburg, RB New York dan juga RB Bragantino Dengan bergabungnya acar ke klub ke Red Bull Maka ia akan beri unit dengan mantan asistennya di Liverpool Yanni Peplinders yang telah melatih RB Salzburg Terancam dipecat David Moyes kirim dukungan kepada Erektina Sebuah dukungan kembali datang dari Erektina Kali ini dukungan itu berasal dari mantan manajer Manchester United David Moyes Moyes mendukung Erektina untuk tetap menjadi manajer dari Manchester United Yang menilai bahwa mantan bos dari Ajax Amsterdam tersebut Telah menunjukkan prestasi yang apik selama dua musim menjabat sebagai manajer MU Sebagai mantan, manajer dari Manchester United Moyes kemudian menyebut Bahwa menangani klub seperti setan merah itu bukanlah pekerjaan yang mudah Cedera Alisson akan lewatkan tujuh laga bersama Liverpool Menurut laporan dari Fabrizio Romano, hasil pemeriksaan cedera Alisson sudah keluar Sang keeper resmi mengalami cedera hamstring Alisson sendiri diperkirakan harus absen selama enam pekan ke depan Mantan pemain dari AS Roma tersebut kemungkinan akan kembik usia cedera internasional di bulan November nanti Itu artinya listen akan melewatkan setidaknya tujuh laga Yang ini di mana Liverpool akan dicadwalkan bertemu dengan Chelsea Arsenal, Brighton, Aston Villa dan dua laga Liga Champion melawan RB Leipzig dan juga Bayer Leverkusen Satu laki penggawa Madrid tumbang karena cedera Bade cedera di Real Madrid kian berkecambung Terbaru los pelangkos dipastikan akan kehilangan Eder Miletau selama beberapa pekan ke depan akibat mengalami cedera Setelah melakukan pemeriksaan medis di Real Madrid Eder Miletau didiagnosa mengalami cedera otot di bagian quadricepnya Tulis pernyataan resmi dari Real Madrid Barcelona masih utang tujuh klub untuk transfer dari Robert Lewandowski Robert Lewandowski sudah menciptakan banyak gol untuk Barcelona Namun dibalik itu Barcelona ternyata masih belum menuntaskan kewajiban pembayaran kepada tujuh klub yang berbeda Persentasi dari nominalnya juga berbeda-beda menurut laporan dari Sport Barcelona masih utang sekitar 10,4 juta euro kepada Bayern München Ditambah utang kepada enam klub yang lain Dimana ada utang kepada Lekia Warsawa sebanyak 50 ribu euro Kemudian Lekosien sebanyak 119 ribu euro Delta Varsovia sebanyak 33 ribu euro Dan Barcelona berutang kepada Senik sekitar 113 ribu euro Kemudian MSK Barsvia sebanyak 169 ribu euro Dan kepada Borussia Dortmund sebanyak 78 ribu euro Bruno Fernandes kunci dari Manchester United bisa bangkit kembali Sebuah analisis dibuat oleh Andy Cole terkait performa dari Manchester United belakangan ini Yang menilai bahwa Bruno Fernandes adalah kunci kebangkitan dari Manchester United Kalau menilai bahwa salah satu penyebab mengapa produktivitas gol dari MU menurun Karena Bruno Fernandes belakangan ini tidak berada dalam kondisi terbaiknya Sehingga jika MU mau bangkit Maka Fernandes harus kembali ke performa terbaiknya Kepada Bradford kalau menyebut bahwa Bruno Fernandes Merupakan roh permainan dari Manchester United Sang playmaker selalu memberikan yang terbaiknya Sehingga ia punya peran krusial di sekuat dari Setan Merah Cesare Kasade siap perjuangkan tempatnya di Chelsea Kelanda muda Chelsea yang cesar Kasade menegaskan bahwa ia tidak akan pergi dari The Blues di awal tahun nanti Ia akan bertahan dan akan memperjuangkan tempatnya di tim utama Sibiru Ia menyebut bahwa Insumariska akan memberikannya kesempatan bermain Sehingga ia siap menunggu kesempatan itu akan tiba Ia akan banyak dimainkan di kejuaraan seperti Karabekab dan juga Liga Eropa Sebelum nantinya ia diberi kesempatan bermain di Premier League Jika Eric Tenang dipecat ini kandidat manajer baru pilihan dari Sir Jim Ratcliffe Connor Manchester United Yanis Sir Jim Ratcliffe dilaporkan sudah mulai menyiapkan nama pengganti dari Eric Tenang Penguasa tajir asal Inggris tersebut dilaporkan menginginkan Thomas Tocel sebagai bos yang baru dari Setan Merah nantinya Menurut laporan tersebut Sir Jim Ratcliffe tertarik untuk menjadikan Tocel sebagai manajer yang baru Dan menurut kabar yang beredar di Inggris Tocel sendiri antusias untuk bisa bergabung dengan Setan Merah Jika jadi ke Manchester United ini pemenang pertama yang akan dibeli Tocel Jika jadi menggantikan Eric Tenang di Manchester United Maka Thomas Tocel dilaporkan akan berusaha menjadikan back Barcelona Yani Ronald Araujo Sebagai rekrutan perdana nantinya Diklaim oleh VHJ sekarang ini kontraknya di Barcelona tersisa sampai tahun 2026 Dan belakang berusaha untuk bisa memperpanjang kontraknya tetapi hingga saat ini masih belum berhasil Kabarnya Tocel kemungkinan besar akan melepas beberapa backnya yang ada di Old Trafford Mungkin saja salah satu dari beberapa pemain lama di Manchester United Sebut saja seperti Harry Maguire, Victor Lindelof, atau bahkan Johnny Evans Chelsea bakal datangkan Victor Rossiman di bursa transfer musim dingin Victor Rossiman ternyata masih sangat tertarik untuk bisa bermain di Chelsea Dan sedang mempertimbangkan kepindahannya ke Stamford Bridge di bulan Januari nanti Menurut laporan dari Corrella de Losport Rossiman masih sangat tertarik untuk bisa bergebung dengan squad The Blues Sehingga kini ia mempertimbangkan kemungkinan pindah dalam waktu 3 bulan lagi Jika Rossiman berhasil mengamankan kepindahannya ke Chelsea senilai 68 juta pound sterling pada bursa transfer mendatang Maka biaya sebesar 63 juta pound sterling akan diberikan kepada Napoli Sementara Kelatasarai akan menerima sisa 5 juta pound sterling Ronaldo didukung cabut dari Alnasar dan gabung dengan klub milik aktor Deadpool Mantan back Chelsea, Yanni William Galas, mendukung Cristiano Ronaldo pergi dari Alnasar Dan pindah menuju Vrexham, klub yang dimiliki oleh aktor Deadpool, Yanni Rian Reynolds Menurut William Galas, kepindahan Ronaldo ke Vrexham itu bisa saja terjadi Digabarkan hal tersebut bisa diatur asal maharnya cocok dengan Ronaldo Bukan ke Juventus, Sergio Ramos bakal lanjutkan karirnya di Mesir Sergio Ramos tampaknya sebentar lagi akan mengakhiri masa menganggurnya Menurut kabar yang beredar mantan dari Real Madrid tersebut Telah diincar oleh juara lima kali Liga Champions Afrika, Yanni Samalek Samalek yang berbasis di Cairo adalah salah satu tim kelas atas di sebat bola Mesir Mereka telah juara sepanjang 14 kali dan juga runner-up dalam 33 kesempatan selama bertahun-tahun Seorang direktur Samalek, Yanni Hanisogri, baru-baru ini mengatakan bahwa Ramos telah setuju untuk bisa bermain di Mesir Tetapi aspek keuangan adalah isu utama yang menjadi pengganjalnya Bukan gabung dengan Messi, Pogba condong merapat ke Prancis Kini ada kabar buruk bagi Inter Miami, Paul Pogba dilaporkan tak akan pergi ke MLS Kabarnya ia lebih condong untuk pindah ke Prancis Ia dikabarkan akan main bareng Masun Greenwood di Marseille Kabar ini dilansir oleh jurnalis Prancis, Yanni Malik Trorri Yang menyebut bahwa Pogba sudah membuka pembicaraan dengan pihak Marseille Bahkan negosiasi kedua kubu telah memasuki tahap yang lebih lanjut Trorri juga mengklaim bahwa Pogba dan juga Marseille sudah menjalin komunikasi dalam beberapa pekan terakhir Liverpool proyeksikan Mohamed Kudus jadi pengganti dari Mohamed Salah Ada kabar baru beredar seputar siapa pengganti dari Mohamed Salah di Liverpool Liverpool kini dilaporkan mempunyai sosok Mohamed Kudus untuk bisa menjadi pengganti dari sang winger Dilansir oleh Fabrizio Romano Arne Slot sendiri yang merekomendasikan Liverpool untuk bisa mendatangkan Kudus Slot sudah mengakumi sang winger saat ia masih membela Ajax Amsterdam Sehingga ia menilai bahwa Kudus punya talenta yang luar biasa Setelah garanti Manchester United bakal comot pemain dari PSG lagi MU nampaknya ketagihan belanja di PSG Terbaru raksasa dari Liga Inggris tersebut dilaporkan ingin memboyok Randall Kolomwani dari Les Parisians Gelasir oleh VHS, MU ingin mendatangkan Mwani sebagai bagian dari lini serang mereka Menurut laporan yang sama Manchester United berpotensi bisa mengamankan jasa dari Randall Kolomwani Sang striker saat ini bukan lagi pilihan utama di squad Luis Enrique Ia kalah sayang dengan Lee Kangin dan juga Goncalo Ramos di lini serang Jadi jika Manchester United memberikan tawaran yang bagus Maka PSG dengan senang hati akan melepas kebergian dari sang pemain Terima kasih telah menonton!